Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nikma Putri Ramadila Dari Universitas Islam Riau NPM 218110154 Mata kuliah pengantar psikologi Dengan dosen pengampu Dr. Fikri Sarjana Psikologi Magister Science Disini saya akan menjelaskan materi Dengan judul emosi Bagian-bagian yang akan saya bahas Ialah pengertian emosi Sumber-sumber emosi Macem-macem emosi Fungsi emosi Penggolongan emosi Karakteristik emosi Bentuk-bentuk emosi Dan yang terakhir dampak emosi positif dan negatif Pengertian emosi Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu Yang dilakukan oleh tubuh Hal yang biasanya memiliki kaitan Dengan aktivitas berpikir Atau kognitif seseorang Yaitu sifat dan intensitas dari emosi Yang dikarenakan Hasil dari persepsi akan Situasi yang terjadi Emosi menjadi salah satu aspek Yang memiliki pengaruh besar Atas sikap manusia selama ini Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain Yaitu adanya daya pikir atau kognitif Dan psikomotrik atau konatif Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif Hal ini merupakan dari penentuan sikap Sejak datangnya Daniel Goleman 1997 Yang mengangkat tulisan dengan topik utama Adanya aspek emosi Lalu mulai banyak orang yang membicarakan hal ini Dalam dunia psikologi Kecerdasan emosi bukan merupakan konsep yang baru Sebelum itu Di tahun 1920 Sebelum adanya Goleman IL Thorndik telah mengemukakan Bahwa kemampuan dalam mengolah hubungan antar manusia Baik dari laki-laki maupun perempuan Merupakan pengertian dari social intelligence Syarat penting bagi kesuksesan seseorang Di berbagai aspek Di kehidupannya menurut Thorndik Adalah kecerdasan sosial Dalam hal ini menggunakan emosi di dalamnya Pengetahuan yang mendalam tentang emosi sendiri Menjadi salah satu cara Untuk meningkatkan dan mengembangkan Kematangan emosi di diri Seseorang cenderung memiliki sifat negatif Terhadap emosi Dan tidak mengetahui emosi apa yang sedang dia rasakan Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Mengenai aspek emosi ini Biasanya seorang anak akan dididik Dan dibiasakan untuk tidak boleh menangis Tentang sesuatu Dididik untuk tidak terlalu memakai perasaan Hingga akhirnya Anak akan berpikir tentang memiliki perasaan Merupakan suatu hal yang negatif Dan hal tersebut harus dihindari Anak akan tumbuh menjadi orang yang rasional Dan akan sulit baginya Untuk mengerti perasaan Yang sedang dialami oleh orang lain Dan menuntut agar orang lain sepertinya Tidak menggunakan emosi Definisi yang tepat tentang emosi Telah dijabarkan oleh Pres 1999 Yang merupakan seorang EQ Di bagian organisasional konsultan Dan pengajar di Purchase Storm University Afrika Selatan Beliau mengungkapkan secara tegas Bahwa emosi merupakan reaksi terhadap Situasi tertentu oleh tubuh Hal ini merupakan hasil berpikir Tentang kondisi yang khusus Yang mana ada kertakaitan Antara aktivitas berpikir Dan hasil dari persepsi terhadap kondisi Emosi yang ada di diri Kerap kali menjadi hambatan bagi seseorang Untuk melakukan perubahan diri Timbul rasa takut akan hal yang akan terjadi Rasa khawatir, rasa cemas Serta adanya rasa marah Atas perubahan yang akan datang Kadang orang-orang tidak mengubah pola perilakunya Hanya karena rasa-rasa tersebut Sehingga kurang berani untuk menepati Jalur-jalur menuju jenjang keseksesan Kondisi ini sekaligus membuat penjelasan Mengenai mengapa seseorang Hanya pasar dengan keadaan Karena dia takut untuk melangkah Hingga akhirnya menjadi orang yang gagal Oleh sebab itu Penting bagi kita untuk dapat memperdalam Pemahaman mengenai permasalahan emosi Bagaimana emosi tersebut Diekspresikan dan dikelola Pada hakikatnya Emosi ini merupakan gambaran Dari perasaan manusia Saat menghadapi berbagai situasi Dan kondisi yang berbeda Hal itu wajar Karena emosi ini merupakan reaksi alamiah Manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik Ataupun emosi yang buruk Dalam buku Psikologi Yang ditulis Atkinson 1983 Yang membahas mengenai masalah emosi Dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi Yaitu emosi yang menyenangkan Dan tidak menyenangkan Selanjutnya Martin 2003 Menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu Hanya bergantung pada dampak yang akan ditimbulkan Bagi baik diri sendiri Maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya Pada faktanya Emosi menjadi hal yang sangat penting Hal ini dikarenakan ekspresi emosi Dapat menghilangkan stres Semakin pandai seseorang mengungkapkan perasaannya Akan semakin nyaman pula perasaan seseorang itu Sumber-sumber emosi Dalam pemahamannya ada beberapa sumber emosi Emosi memiliki sumber dari beberapa hal Yaitu kualitas tidur Kepribadian Olahraga Gender Aktivitas sosial Usia Stres Dan yang terakhir Suasana hari Dalam seminggu Dan waktu dalam sehari Macam-macam emosi Sebenarnya secara keseluruhan Emosi digolongkan dalam dua golongan Yaitu emosi positif dan negatif Emosi positif ini Seperti perasaan bahagia Gembira Senang Dan cinta Berbanding terbalik dengan emosi negatif Yang seperti perasaan takut Sedih Cemas Dan marah Emosi yang menggambarkan perasaan sedih Kaget Marah Dan gembira Merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum Akan tetapi Perasaan emosi Takut Cinta Muah Dan jijik Merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus Dan hal ini Tergantung budaya Pendapat ini Dikemukakan oleh Heider 1990 Awalnya Ekman 1972 Emosi dapat digolongkan menjadi enam golongan Yaitu Muah Bahagia Marah Takut Kaget Dan sedih Di tahun 1999 Beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan Yaitu Terkejut Malu Puas Senang Sedih Lega Bangga Bahagia Perasaan bersalah Senang Takut Memalukan Muah Suka Jiji Marah Dan girang Memang menurut ahli adanya perbedaan dalam penggolongan emosi Akan tetapi ada beberapa persamaan dalam bentu-bentu emosi yang dijelaskan Antara lain Takut Sedih Jiji Bahagia Dan senang Hal yang lebih khusus terletak pada perasaan kaget dan perasaan bersalah Fungsi emosi Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia Jika tanpa hal tersebut Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa Makhluk secara alamiah memiliki yang namanya emosi menurut ahli psikologi ketika memandang manusia Menyadur dari James, Purwanto, dan Mulyono 2006 Emosi dikatakan sebagai keadaan jiwa Yang dapat hal ini menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia Dalam setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya Yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmaninya Contohnya, seseorang sedang diliputi perasaan emosi yang berwujud marah Maka perubahan dan jasmaninya yaitu wajah mereka akan berubah merah Nafasnya terburu-buru, otot pada tangan akan menegang, dan energi yang ada di dalam tubuh memunca Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan Namun, emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan Hal-hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini Yang pertama, bertahan hidup atau survival Yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk pertahanan hidup Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, jemburu, dan benci Membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain Kedua, emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita Misalnya, perasaan kasih, sayang, dan cinta Akan tetapi, emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari Dan hilangnya semangat Misalnya, perasaan benci dan sedih Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberi tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai Sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka pada saat itu Baik dalam kondisi bahagia dan ikut bahagia Maupun kondisi sedih dengan ikut berempati Selanjutnya, penggolongan emosi Dalam memahami emosi, ada empat penggolongan emosi dasar Yaitu, emosi senang, emosi sedih, emosi takut, dan emosi marah Karakteristik emosi Dalam bentuknya, emosi mempunyai suatu karakteristik Antara lain, pertama temperamen atau kepribadian Proses epigenetik Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi Dalam hal ini, membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku Dua, proses bioevoluasi merupakan asal-masal dari emosi Tiga, awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian Dari proses persepsi yang sederhana Empat, apabila emosi merupakan urutan yang pertama Maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi Lima, phase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi Dan komponen perasaan yang unik dan khas Enam, emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi Dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja Bentuk-bentuk emosi Emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri Dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa Ketika masih anak-anak, kita memiliki tiga emosi dasar Menurut Watson dalam kurung Sobor 2003.428 Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki tiga bentuk emosi dasar Yaitu yang pertama, fear Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan Kedua, right Emosi ini akan berkembang menjadi emosi marah atau anger Tiga, love Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati Dampak emosi positif dan negatif Dampak emosi positif Dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia Berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan Yang terakhir, dampak emosi negatif Dampak dari emosi negatif Biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri Atau adanya perasaan yang merugikan Sekian dari presentasi saya Lebih dan kurang mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh